Bisa diolesi dengan sedikit mentega, lambangnya akan kita potong-potong. Satu ini akan saya potong keempat. Melihat patung yang ada di belakang saya? Anda pasti bisa menebak di mana saya berada sekarang. Ya, ini adalah patung Surubuyo. Jadi lambangnya kota Surabaya. Dan saya lihat di sebelah belakang kanan saya ada perempuan Sinatang Surabaya. Jadi kita akan makan hari ini. Berapa kacangnya? Rp 3.000. Rp 3.000? Beli dua deh. Ini dia. Oke, Pak. Pemirsa, kacang rebus yang saya suka sekali ternyata juga digemari oleh monyet yang ada di belakang saya ini. Mereka adalah kera Jepang. Jadi bagian belakangnya warnanya merah. Super cute. Hai! Did you see that? Kayaknya seru juga deh kalau kacang rebus ini saya masakin sesuatu yang beda. So, let's do that now! Seperti yang saya bilang, kacang rebus ini akan jadi kolam. Sesuatu yang berbeda. Saya mau membuat pertabak manis dengan siring kacang rebus dan selain coklat. So, let's start the fun. Pertama, saya mau membuat adonan untuk pertabak manisnya. 300 gram tepung terigu. Akan saya campur dengan 1 bungkus pernik pan. Atau 11 gram. Pegai pan itu adalah gis untuk cake yang bolong-bolong di pertabak. 50 gram gula pasir. Sedikit garam. Jadi sekitar 1 sendok teh garam. 1 sendok makan baking powder. Dan sedikit genella. Ini agar baunya habu. Kita masukkan 3 butir telur. Cusinya 500 cc. Kita aduk. Jadi diaduk sampai smooth. Kemudian diamkan sebentar. Sekitar paling sedikit di 15 menit. Agar gisnya bereaksi. Dan adonannya akan naik sedikit saja. Untuk pilihnya. Jadi untuk basi yang di sini ya. Di sini saya ada kacang rebus yang sudah dipupas. Akan saya hancurkan di food processor. Kita pukul. Teksturnya masih agak kasar. Tapi rancang rebus semut sudah lembut. So it should be fine. Bertabaknya akan kita masak di wajan. Tambahkan mentega cair. Dan menggunakan ladle. Untuk ketebalannya sesuai selera. Oke. Kita tutup. Tadi kacang rebusnya. Kita hancurkan di food processor. Kita taruh dimasuk. Ini bentuknya yang sudah dihancurkan. Jadi saya tambahkan selai coklat. Look at that. Kita beri feeling. Jadi karena bertabaknya ini akan kita gunakan hanya setengahnya. Beri feeling hanya di bagian setengahnya saja. Susu kental manis. Karena ini sudah manis saya tidak menambahkan gula pasir lagi. Kemudian setengahnya kita balik seperti ini. Check this baby out. Bisa diolesi dengan sedikit mentega. Mertabaknya akan kita potong-potong. Satu ini akan saya potong ke empat. Saus strawberry. Kita susun bertabaknya. Dan yang terakhir. This is it. Mertabak manis kacang rebus ala Chef Phil Quinn. Halo. Kakak ikutan piknik bisa enggak? Bisa. Lagi pada santai kan? Ya. Tadi Kakak ada bikinin mertabak manis coklat. Pakai kacang rebus. Kacang rebus. Kacang rebus. Kacang rebus. Mulai dari sini. Kalian rasanya berapa sayang? Kecil. 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 Ayo silahkan dicicipi. Kecil. Kecil. Gimana rasanya? Enak. Enak ya? Kecil. 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 Kecil.